Pemisah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Cianjur melakukan patroli di masa pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hasil patroli, petugas masih menemukan adanya sejumlah tempat kuliner yang masih melanggar aturan PPKM dan akan segera disidang di pengadilan negeri Cianjur. Petugas mulai menyisir dari jalan Siliwangi hingga ke sejumlah tempat kuliner yang sering sekali ramai didatangi pengunjung. Saat melakukan patroli, petugas masih mendapatkan tempat makanan yang masih menyediakan fasilitas makan di tempat. Petugas pun langsung membuarkan pembeli dan akan memberikan sanksi disidang di pengadilan negeri Cianjur. Dalam aturan pemerintah Kabupaten Cianjur, di masa PPKM ini, pedagang hanya boleh melayani pembeli dengan cara dibungkus atau tidak bisa makan di tempat dan hanya diperbolehkan buka hingga jam 8 malam. Tujuannya yakni guna mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Kegiatan patroli malam ini akan dilakukan setiap harinya oleh tim gabungan agar tidak terjadinya kerumunan yang menyebabkan penularan COVID-19 terus meningkat khususnya di Kabupaten Cianjur. Dan kemudian kita keliling ke seputar kota Cianjur dan di lapangan ditemukan ada beberapa warung makanan yang makan di tempat. Padi di petugas ini ada 6 orang dan ini akan disiniakan juti, besok akan disiniakan di penelitian negeri. Bupati Cianjur berharap di tengah masa pandemi COVID-19 ini, warga masyarakat sadar bahaya virus COVID-19 yang bisa mengakibatkan banyaknya korban. Pemerintah mengimbau agar patuhi aturan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.